Kalau sudah terpasang, maka bisa berfungsi seperti ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Diri untuk membuat konten mengenai review, spare part. Dan pada video yang rekan-rekan tonton tadi terlihat kami menyemprotkan apar media dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel mungkin di benak rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Muncul pertanyaan sederhana yang rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Berniat akan menanyakannya, namun nyaris kemungkinan terlupakan. Apa pertanyaan itu rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel? Cukup sederhana, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Pertanyaannya adalah bagaimana atau support dari spare part apa yang terdapat di tabung alat pemadam api ringan atau apar, sehingga apar tersebut bisa disemprotkan, sehingga mengeluarkan media atau isi di dalam tabung tersebut. Untuk itulah secara teknis spare part apa yang men-supportnya, kami akan mengulasnya dan mereview sekaligus unboxing spare part yang dikirim dari distributor kami, yakni spare part apa. Mari rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel ikuti unboxing, review, dan ulasannya berikut ini. Oke, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel, kita akan segera melakukan unboxing, dan akan kami review ulasan mengenai support teknikal yang men-support, sehingga alat pemadam api ringan atau apar yang dapat mengeluarkan media tersebut, bagaimana dapat men-support sehingga apar atau tabung apar tersebut bisa kita semprotkan pada saat terjadi kebakaran. Oke, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel, Kita mulai unboxing-nya. Selamat menikmati. Oke, rekan-rekan sekalian, ini terdapat pipa sipon tube namanya, nanti akan kami perjelas lagi, fungsi dari masing-masing spare part yang terdapat pada tabung apar, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Ini adalah hose, atau selang, nanti akan kami jelaskan juga. Ini adalah hose belt. atau ikat pinggang apar, rekan-rekan sekalian. Oke, ini adalah corong untuk khusus apar, kapasitas 1 kg, rekan-rekan sekalian. Kalau kapasitas 1 kg menggunakan apal corong. Oke, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel, Pada kesempatan ini kami akan juga melakukan unboxing tabung alat pemadam api ringan atau apar. Yang mana tabung alat pemadam ini, atau apar ini, belum dipergunakan, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Oke, ini adalah tabung baru, ini adalah tabung alat pemadam api ringan. Ini adalah tabung alat pemadam api ringan, dan rekan-rekan Maxima Protectama Channel. Nah, pada alat pemadam api ringan, atau yang disingkat dengan apal, terdapat handle pallet seperti ini ya, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Tujuannya apa, rekan-rekan? Jadi, waktu kita menyemprotkan pada saat terjadi kebakaran, handle pallet ini, atau tekanan semprot ini, kita tekan seperti ini. Pemirsa dan rekan-rekan Maxima Protectama Channel. Kenapa hal ini dapat dilakukan seperti itu? Nah, pada kesempatan ini, akan kami buka rekan-rekan sekalian. Ya, diperhatikan ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi, kenapa handle pallet itu bisa disupportkan seperti ini? Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Ini kita buka. Ya, oke. Ini waktu kita unboxing tadi, pipa ini adalah khusus untuk pipa ukuran 3 kg. Lalu untuk yang 9 kg, lebih panjang lagi. Tekan-tekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Bisa diperhatikan. Nah, komponennya setelah kita buka, seperti ini. Ya. Ini diposisikan seperti ini. Nah. Jadi, di dalamnya ini, rekan-rekan sekalian, ini terdapat besi ulir atau pair. Ya. Sehingga bisa bermain seperti ini. Tekan-tekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Kemudian, terdapat di sini sprayer yang fungsinya, nah, kalau dibuka itu seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini kalau dipasang lagi seperti ini. Kalau dibukanya didorong seperti ini. Nah, ini apabila kami melakukan refilling dan maintenance, ini jangan sampai, rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Ya, diperhatikan. Ini jangan sampai kita pasang slot tip, ya. Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Seperti ini. Dilidit seperti ini. Karena kenapa rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel, slot tip ini tidak boleh dilakukan pemasangan di sprayer ini. Jadi, apabila kita pasang slot tip tersebut, contoh seperti ini. Ini kan keluar seperti ini, ya. Rekan-rekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Ini kan kita tekan ke bawah. Jadi, dia akan keluar ke bawah. Nah, ya. Seperti ini. Nah. Ini kalau dipasang slot tip, maka tekanannya ini akan keras sekali. Rekan-rekan dan pemirsa. Karena di dalamnya ini, ini, tidak boleh ada penghalang. Karena dibuat ukurannya, dimensinya hanya cukup untuk ini. Untuk diameter ini. Jadi, kalau kita tambah ketebalannya, maka pada saat terjadi kebakaran, tekanannya menjadi keras. Ya. Jadi, alot pemirsa dan rekan-rekan Maxima Protectama Channel. Ya. Seperti ini. Kita ulangi. Maka, muncul di sini. Kita ulangi. Ya. Ini. Keluar. Nah. Seperti ini. Dia keluar seperti ini. Ini kita dorong ya. Rekan-rekan. Nah. Keluar lagi. Nah. Ini yang akan, kalau tidak ada pair tadi, dia tidak akan bisa memberikan efek dorongan. dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Kemudian, kita pasang seperti ini. Yang ini akan ada dua dimensinya. Diameter kecil, diameter besar. Yang kecil, kita pasang di posisi kecil. Kemudian, kita pasang ini. Ya. Oke. Nah. Kalau sudah terpasang, maka bisa berfungsi seperti ini. Nalekan dan pemirsa Maxima Protectama Channel. Oke. Nah. Setelah ini, kita pasang pipa si poncup tadi. Ya. Nah. Oke. Oke. Dan ini adalah tabung kosong. Oke. Rekan-rekan sekalian. Nah. Nanti, ini dimasukkan seperti ini. Rekan-rekan. Ya. Coba. Kamera di zoom. Buka arah sini. Ini terdapat kulir ya. Rekan-rekan sekaliannya. Di sini. Nah. Ini kita masukkan di sini. Oke. Diluruskan. Nah. Seperti ini. Selangnya dipasang. Seperti ini. Oke. Ya. Bisa dilihat ya. Kita akan kembali sekalian. Nah. Ini nanti ikat pinggangnya dipasang di sini. Kita akan. Nah. Fungsi ikat pinggang nanti ini untuk menggantungkan kos atau selangnya. Oke. Nah. Review tadi. Di sini kami menunjukkan kepada Rekan-rekan dan Pemirsa Maksima Protectama Channel. Begitulah cara kerja alat pemadam api ringan. Atau yang disingkat dengan Apar. Jadi. Untuk. Corong tadi. Kita ulas sedikit. Sekarang-kan. Dan Pemirsa Maksima Protectama Channel. Ini corongnya. Untuk. Khusus. Untuk. Pemadam kapasitas 1 kilo. Dilengkapin dengan corong seperti ini. Oke. Rekan-rekan sekalian. Jadi tidak menggunakan. Kos seperti ini. Oke. Nah. Kita lanjut. Setelah terpasang lengkap seperti ini. Rekan-rekan dan Pemirsa Maksima Protectama Channel. Hal pertama. Yang dilakukan. Adalah. Kita akan mengisi. Media dulu. Atau isinya. Jadi dalam hal ini. Kami contohkan. Pada video awal tadi. Adalah kami melakukan penyemprotan. Alat pemadam api ringan. Atau Apar. Media Dry Chemical Powder. Atau bubuk kimia kering. Ini kita masukkan dulu nanti. Bubuk kimia kering tersebut. Kedalam tabung ini. Setelah selesai. Nanti. Rekan-rekan dan Pemirsa Maksima Protectama Channel. Bisa melihat reviewnya. Di video-video kami. Atau konten-konten Maksima Protectama Channel. Yang telah tayat. Sebelumnya. Bagaimana pengisian. Dan penimbangan kalibrasi. Serta pengetesan kebocoran. Dari alat pemadam api ringan. Yang dilakukan refilling. Atau isi ulang dan maintenance. Atau perawatan. Dan alat pemadam api ringan. Atau Apar. Setelah. Dimasukkan. Media. Atau isi. Kita pasang. Kembali. Seperti ini. Makan-akan dan Pemirsa Maksima. Protectama Channel. Lalu. Lalu. Dilakukanlah. Pengisian. Gas dorong. Gas dorong. Atau. Yang biasa kami gunakan adalah nitrogen. Atau N2. Pemirsa Maksima. Pemirsa Maksima. Kami jelaskan. Lagi. Jadi. Posisi. Vakumnya. Dari udara yang terdapat. Di dalam. Sper. Daripada. Lokasi pengisiannya. Di dalam tersebut. Pekan-mekan sekalian. Ini pengisian media. Tidak boleh. Full. Ya. Rekan-rekan. Dan Pemirsa Maksima. Protectama Channel. Contoh. Tabung 3 kilo. Paling-paling. Pengisiannya. Setinggi ini. Rekan-rekan sekalian. Perkiraan ya. Rekan-rekan sekalian ya. Nah. Sisanya. Yang ke atas ini. Adalah. Ruang. Vakum. Untuk. Gas nitrogen. Atau N2. Yang ikut. Serta. Di dalamnya ini. Jadi. Setelah ini dipasang. Ini kan ada pipa. Rekan-rekan sekalian ya. Pipa. Namanya. Siponcuk. Ini kita masukkan. Ya. Ini ulangi lagi. Setelah terpasang seperti ini. Nanti diisi. Dengan gas. Tekanan dorong. Atau nitrogen. N2 tadi. Maka. Setelah full. Kita tes kebocoran. Apabila aman. Dipasang lengkap. Sama host tadi. Ini dipasangkan seperti ini. Rekan-rekan sekalian. Ya. Nah. Apabila terjadi kebakaran. Nitrogen. Atau gas dorong yang sudah masuk tadi. Bercampur. Posisinya. Dengan. Media. Dry. Chemical powder. Dalam hal ini. Kami contohkan. Kepada rekan-rekan dan pemirsa. Maksima Protectama Channel. Nah. Fungsi dari pipa tersebut. Yang tadi. Ya. Itu adalah. Memvakumkan. Atau mengeluarkan. Media. Yang telah bercampur dengan gas dorong. Pada saat terjadi kebakaran tadi. Sehingga. Alat pemadam api ringan tersebut. Bisa berfungsi. Atau bisa disemprotkan dengan baik. Dalam mengatasi. Bahaya kebakaran. Atau. Rambatan api kecil. Rekan-rekan dan pemirsa. Maksima Protectama Channel. Demikian. Rekan-rekan. Dan pemirsa Maksima Protectama Channel. Fungsi. Dan. Pertanyaan. Sederhana tadi. Telah kami jawab. Dengan tuntas. Rekan-rekan. Dan pemirsa Maksima Protectama Channel. Kenapa. Alat pemadam api ringan. Atau apar. Dapat dilakukan penyemprotan. Atau. Bisa berfungsi. Disemprotkan. Pada saat terjadi kebakaran. Dari spare part yang kami review tadi. Sekaligus unboxing yang kami lakukan tadi. Kami berharap. Rekan-rekan bisa mengetahui. Bagaimana sebenarnya. Fungsi dari alat pemadam api ringan tersebut. Dan spare part apa yang mensupportnya. Telah kami jelaskan. Kepada rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel. Oke rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel. Terima kasih. Atas perhatian. Dan. Atensi. Dari rekan-rekan dan pemirsa Maksima Protectama Channel. Subscribe. Like. Comment and share. Rekan-rekan sekalian. Sangat membantu untuk kemajuan Maksima Protectama Channel. Dan untuk kami lebih bersemangat lagi. Membuat konten-konten yang bermanfaat. Bagi rekan-rekan sekalian. Dan pemirsa Maksima Protectama Channel sekalian. Tetap kerja. Dengan semangat. Akhiri kerja. Dengan selamat. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Safety. Terima kasih telah menonton!